Ada yang berbahaya dan bisa menimbulkan kematian pada manusia Ini nanti perlu kita pahami bersama Di sini cakupannya melikuti hewan biara, hewan domestik maupun hewan liar, satwa liar Jadi hewan yang masih liar pun bisa menolaknya menyaitkan manusia Ataupun hewan yang sudah dipelihara bertahun-tahun yang menurut kita itu kondisinya sehat Ternyata masih bisa menolaknya, ini perlu kita waspadai Hewan atau satwa liar yang dibudidayakan ini berpotensi juga menjadi sumber penolakan penyakit kepada manusia Dengan potensi konsensi tadi, seorang penangkap satwa liar ataupun juga pengedar kembangan satwa liar Dibutuh untuk mengetahui ataupun memahami penyakit-penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan kemanusia Nah ini penting supaya hewannya sehat, manusianya juga sehat Jadi kalau hewannya sehat, malah-malah orangnya yang kemudian jadi sakit, ngerti-ngerti-ngerti, nah lebih berbahaya Jadi harus dua-duanya sehat Nah ini pengetahuan ini penting supaya dapat dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap kasus-kasus penyakit Terima kasih